Intro Baik para Leku dan Itoku Ketemu lagi dengan saya sahabat tepanuli disini Horas Pada video kali ini Kita akan menelusur sedikit Di desa Aritonang Kecamatan Muara Kawabaten tepanuli utara Provinsi Sumatera Utara Intro Baik sebelum kita lanjut Buat para Leku dan Itoku Jangan lupa dukungannya atas channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan terkhususnya Buat para Parhuta Aritonang Apabila mengetahui informasi Mengenai nama-nama kampung Yang kami lewati ini Atau barangkali ada cerita fakta sejarah Di balik berdirinya desa ini Maupun tempat-tempat menarik lainnya Atau bisa juga tentang turi-turian Yang pernah diceritakan Sebagai warisan turun-temurun Dari leluhur kita Para Leku dan Itoku Bisa menuliskannya Di kolom komentar Sehingga kita yang menonton Bisa tambah lebih tahu Mengenai Desa Aritonang ini Baik, kita lanjut lagi Nama desa ini Diambil dari salah satu Marga Batak Toba Yang kita sering dengar Yaitu Marga Aritonang Aritonang ini adalah Sudut Palimahon Atau keturunan kelima Dari silsila Siraja Batak Untuk menuju ke tempat ini Kita bisa mengambil arah Dari silangit Menuju ke arah Muara Dengan jarak kira-kira 16 km Dari bandara silangit Kita akan tiba di kampung ini Persis di sebelah kiri Tidak jauh dari jalan raya Sedangkan untuk menuju Ibu kota kecamatan Yaitu di pasar Muara Dari desa ini Berjarak kira-kira 5 km Jadi di tempat inilah Bermukim Ketiga anak dari Aritonang Dan sesuai urutan kelahirannya Ketiga anak laki-laki Aritonang ini adalah Sebagai berikut Yang pertama adalah Opusunggu Yang kedua Raja Gugug Yang ketiga Si Mare-Mare Konsentrasi Marga Aritonang Kebanyakan Bermukim Di daerah Muara Yang terletak Di pesisir timur Danau Toba Dan juga terdapat Di pulau Sibandang Barus Dan Humbang Hasundutan Di Sumatera Utara Namun di luar Daerah-daerah itu Banyak pula Ditemukan Keturunan Aritonang Yang telah Merantau Dan berkembang Sejak berabad yang lalu Desa Silendo Huta Ginjang Tapian Nauli Adalah desa Yang banyak didiami Oleh Marga Aritonang Yang walaupun jauh Dari Muara Tetapi hakikatnya Marga Aritonang lah Yang menyatukan Ketiga desa ini Sehingga masuk Dalam wilayah Kecamatan Muara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga Tales Kang Terima kasih telah menonton Salah Belum di daerah muara yang mayoritas penduduknya adalah bermarga aritonang umumnya mereka sudah menggunakan nama marga sesuai alur percabangan dari ketiga anak laki-laki dari aritonang tersebut namun untuk di luar muara, para keturunan marga aritonang yang sudah merantau beberapa abad yang lalu lebih suka menggunakan nama marga aritonang sebagai satu kesatuan berdasarkan pemerintahan desa aritonang terdiri dari dusun huta opus sungguh kemudian dusun raja guguk, dusun huta simare-mare, dusun sibaduri, dusun sipapaga, dan yang terakhir dusun talpe demografi berdasarkan marga di desa aritonang pada tahun 2019 raja guguk 24%, opus sungguh 21%, siregar 10%, simare-mare 9%, si anturi 8%, si burian 3%, si hombing 2%, si naga 2%, marga lain 21% ini adalah beberapa tokoh yang terkenal yang bermarga aritonang diantaranya Edward Aritonang, mantan kepala divisi penerangan markas besar kepolisian Republik Indonesia juga mantan kepala kepolisian daerah NTT dan juga mantan kepala kepolisian daerah Jawa Tengah kemudian ada Jan Sihar Aritonang teolog rektor STT Jakarta kemudian ada Tiopan Aritonang mantan staf khusus Panglima Tentara Nasional Indonesia kini keturunan Toga Aritonang sudah berserak ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia baik dari daerah Muara, dari Tobaholbung, dari daerah Sidik Kalang, dan dari daerah Tapanuli Tengah bahkan sudah ada yang tinggal menetap di luar negeri marga-marga keturunan Toga Aritonang seperti halnya marga-marga lainnya suka merantau ke kota-kota besar untuk tujuan pendidikan dan mencari pekerjaan kota-kota tempat merantau antara lain Pematang Siantar, Medan, Jakarta, Surabaya, Duri, dan Pekanbaru marga-marga keturunan Toga Aritonang sudah ada di hampir setiap provinsi di Indonesia seperti telah disebut di atas ketiga anak Toga Aritonang yaitu Opus Sungguh, Raja Gugug, dan Si Mare Mare sudah resmi menjadi marga-marga tersendiri namun di perentauan perhimpunan marga-marga ini masih banyak yang memakai nama pungguan Toga Aritonang yang mencakup keturunan ketiga marga tersebut baik para lekku dan itokku demikianlah sedikit dokumentasi dari desa Aritonang dan apabila video ini mendapatkan tanggapan yang positif khususnya dari para pangarato marga Aritonang maka akan kita jelajah dan eksplor lagi dan kita perkenalkan lebih lagi desa Aritonang ini kepada dunia oke, jadi sampai disini dulu dan sampai ketemu di video saya berikutnya Horas selamat menikmati selamat menikmati